Pemirsa diduga mengalami remblong, sebuah trek batu parah menabrak minibus dari arah perlawanan hingga kedua kendaraan nyaris masuk curang di jalur lintas Sumatera, Kota Padang, Sumatera Paran. Dua penumpang mobil dan supi trek terluka parah akibat terjepit bodi kendaraan. Seorang korban kecelakaan lalu lintas tidak sadarkan diri setelah dievakuasi warga dari dalam minibus. Dalam kecelakaan di jalan lintas Sumatera, daerah Sitingjau Laut Panorama 2, Kota Padang, dua penumpang mobil dan sopir truk terluka. Ketiga korban selanjutnya dilarikan ke rumah sakit menggunakan mobil patroli polisi. Kejadian berawal saat truk bermuatan batu bara melaju kencang dari arah solo. Saat melintasi tikungan, diduga truk mengalami remblong hingga menabrak minibus dari arah berlawanan. Akibatnya kedua kendaraan tersebut nyaris terjun ke jurang. Dibantu warga setempat, minibus yang terprosok hingga bibir jurang ditarik menggunakan truk ke badan jalan. Proses evakuasi sempat mengakibatkan kemancetan para di jalur Padang Solo. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, INews, Lopurken.